Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Pekerjaan terberat itu ada tiga, sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada lima, perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah. Tidak ada kesusahan yang kekal, tidak ada kegembiraan yang abadi, tidak ada kefakiran yang lama, tidak ada kemakmuran yang lestari. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Garu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Sebesar-besar aib, keburukan, adalah kamu mengira keburukan orang lain sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat pepat mengenai sasaran. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuatmu kuat, dan ia akan menjadi penolongmu. Kebaikan itu ada di lima perkara, kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyakan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Siapa yang menginginkan Husnul Khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Aku mampu berdebat dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil, bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Tidak lupa untuk berbagi, karena sebaik-baik makhluk hidup ialah dia yang bermanfaat. Bagi makhluk lain di sekitarnya. Jangan lupa untuk menanggung bahayanya.